Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas berita yang cukup aktual dan hari ini sedang menjadi perbincangan publik mengenai rencana 500 tenaga kerja asing asal China yang akan masuk ke Sulawesi Tenggara ini gubernur maupun DPRD menolak tentang itu tetapi pihak pemerintah pusat berbeda cara menanggapi terkait akan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia namun sebelum lanjut teman-teman kita membahas tenaga kerja asing yang akan masuk di Indonesia kita akan tengok dulu perkembangan COVID-19 yang hari ini sudah terkonfirmasi sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah bahwa hari ini sudah ada perkembangan terbaru COVID-19 yang sudah terkonfirmasi teman-teman kalau kita melihat berita di kompas.com teman-teman hari ini yang sudah terkonfirmasi sudah mencapai angka 10.118 karena ada tambahan kasus 347 kalau kemarin teman-teman kita membahas itu masih di angka 9.700 sekian hari ini sudah naik menjadi 10.118 kemudian teman-teman ini yang dirawat jumlahnya 7.804 yang meninggal 792 yang sembuh 1.522 jadi angka yang sembuh ini lebih banyak daripada angka yang meninggal dunia kemudian teman-teman kita juga melihat beberapa provinsi yang sudah terkonfirmasi kita ambil 4 saja sebagai sampel yang angkanya cukup besar yang pertama adalah DKI Jakarta 4.175 yang sudah terkonfirmasi kemudian Jawa Barat 1.012 ini mulai naik teman-teman Jawa Barat Jawa Timur 958 Jawa Tengah 724 jadi ini daerah-daerah yang cukup banyak pandemi virus koronanya nah teman-teman setelah kita membaca data angka yang juga cukup besar yang terkena pandemi virus korona ini maka sikap kita sebagai warga negara mengikuti aturan pemerintah di mana hari-hari ini supaya masyarakat tetap menjaga social distancing physical distancing menghindari kerumunan dan kalau keluar rumah ini memakai masker kalau tidak punya kepentingan yang besar sebaiknya di rumah saja ini adalah protokol yang umum anjuran dari pemerintah supaya kita mengikuti itu teman-teman jadi kalau ini dilakukan seluruh rakyat Indonesia ini menurut pengamat satu bulan sebenarnya ini sudah selesai kasus virus korona kalau semua masyarakat mengikuti protokol seperti ini sebagai contohnya teman-teman seperti hanya yang pernah kita alami sakit flu batuk ketika kita punya gejala flu batuk kemudian kita mencoba untuk di rumah saja tidak pernah keluar rumah maka akan terputus mata rantai penyebaran virus fluensa tersebut jadi virus flu tersebut tidak akan berkembang kemana-mana kalau kita di rumah dan kalau keluar memakai masker maka terputus sampai di situ tetapi kalau kita keluar rumah tidak memakai masker maka ini kecenderungan bisa menularkan kepada orang lain nah sama seperti virus korona kalau kita itu selalu menjaga social distancing menjaga jarak minimal satu meter kemudian tetap pakai masker maka disitulah sebenarnya akan selesai urusan karena keluarnya virus itu kan berasal dari percikan dari batuk kita persin kita itu adalah percikan dari situ jadi kalau kita sudah hambat itu dengan masker maka ini tidak bisa menyebar kemana-mana itu teman-teman protokol yang umum yang kemarin disampaikan oleh pemerintah nah teman-teman kita kembali kepada yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam pekan ini ada isu yang cukup menarik bahwa akan ada TKA tenaga kerja asing asal China yang akan masuk ke Indonesia sebanyak 500 yang kedatangannya ini secara bertahap di Sulawesi Tenggara dan ini baik Bupati maupun DPRD sepakat untuk menolak kedatangan tenaga kerja asing tersebut karena seperti yang kita lihat suasana kebatinan rakyat Indonesia hari ini sedang berjuang melawan virus korona sedang berjuang semua baik pemerintah masyarakat semuanya supaya bisa mengalahkan virus korona dengan yang saya sebutkan tadi social distancing kemudian physical distancing semua melakukan itu bahkan di beberapa daerah ini sudah melakukan PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar semua kita mencoba untuk mengalahkan virus korona tetapi berita yang kita terima hari ini bahwa mulai pekan depan ini isunya akan kedatangan tenaga kerja asing dari China padahal kalau kita lihat teman-teman di Indonesia akibat dari virus korona yang berasal dari Wuhan China itu mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK banyak orang yang tidak bekerja banyak usaha-usaha yang tutup ada hotel ada tempat-tempat usaha yang tutup gara-gara virus korona dengan demikian maka disinilah terjadi PHK pengangguran yang cukup besar karena itu suasana kebatinan ini jangan diusah dengan kedatangan tenaga kerja asing yang intinya bekerja di Indonesia seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara nah teman-teman kita akan lihat beritanya di kumparan teman-teman di kumparan ini ada berita pemerintah diminta tegas tolak kedatangan 500 tenaga kerja asing China di Sulawesi Tenggara ini berita dari kumparan kita lihat lagi teman-teman berita dari kompas ini sama ada 500 tenaga kerja asing China akan masuk ke Sultra keburu dan DPR sepakat untuk menolak kemudian berita lagi dari Okezon teman-teman pemerintah diminta dengarkan warga Sultra terkait 500 tenaga kerja asing China jadi ini teman-teman beberapa berita ini sudah menyampaikan informasinya akan ada kedatangan 500 tenaga kerja asing yang akan masuk di Sulawesi Tenggara tetapi teman-teman pihak dari gubernur Sulawesi Tenggara maupun DPR ini sepakat menolak kedatangan tenaga kerja China karena suasana batin Indonesia saat ini adalah sedang menghadapi pandemi virus corona bahkan di kampung-kampung di desa-desa itu tertulis teman-teman dilarang masuk jadi kalau kita melihat gang-gang itu ada tulisan dilarang masuk artinya apa mereka masyarakat kita mencoba untuk memproteksi orang luar jangan sampai masuk ke desa mereka itu banyak kalau kita lihat tulisan-tulisan itu artinya ini adalah keserusan masyarakat untuk menghambat perkembangan virus corona semua berjuang untuk itu hari ini banyak yang tidak pekerja banyak orang yang di rumah saja intinya bagaimana kita bisa mengalahkan penyebaran virus corona oke teman-teman kita ambil saja berita dari kumparan yang disampaikan hari ini bahwa pemerintah diminta tegas tolak kedatangan 500 tenaga kerja China yang ada di Sulawesi Tenggara kita baca teman-teman beritanya partai demokrat mendukung upaya gubernur Sulawesi Tenggara alimasi dan DPR setempat untuk menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal China di Sulawesi Tenggara menurut politikus senior partai demokrat salifasan seharusnya pemerintah pusat juga bisa dengan tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing tersebut apalagi di tengah wabah virus corona ini teman-teman partai demokrat ini melakukan kritik yang cukup tajam ke pemerintah karena akan ada kedatangan tenaga kerja asing asal China supaya pemerintah pusat mendengar dan pemerintah pusat menolak kedatangan tenaga kerja asing tersebut jangan hanya dari gubernur atau dari DPRD di Sulawesi Tenggara tetapi pemerintah harus tegas melakukan itu kalau DPRD kalau gubernur Sulawesi Tenggara tegas menolak seharusnya pemerintah juga seperti itu tetapi berbeda dengan pemerintah yang kita lihat beritanya di sini teman-teman pemerintah harus tegas menolak 500 tenaga kerja asing China tersebut karena beberapa hal yaitu sumber utama virus corona kan dari China kata Sarif berhasil kepada kumparan pada dari Kamis 30 April saat ini Sarif saat ini kata Sarif bangsa Indonesia masih berjuang melawan wabah COVID-19 sehingga menurutnya sangat tidak mungkin jika pemerintah pusat justru memberikan ruang bagi tenaga kerja asal China datang ke Indonesia jadi kata Sarif teman-teman saat ini semua berjuang untuk melawan COVID-19 yang asalnya dari China tetapi pemerintah jangan biarkan yaitu tenaga asing dari China itu masuk ke Indonesia karena kita semua memproteksi diri ada PSBB tentunya PSBB itu masyarakat di luar wilayah misalkan Jakarta ini tidak boleh masuk di Jakarta dan orang di Jakarta tidak boleh keluar dari Jakarta ini semua diproteksi lewat PSBB dan bahkan dari itu teman-teman masyarakat kita yang mau mudik lebaran ini juga dilarang untuk mudik karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus corona ini masyarakat kita ini warga Indonesia sendiri tetapi kenapa warga negara asing ini menekat untuk bisa masuk ke Indonesia ini yang menjadi pertanyaan publik kemudian teman-teman Sarif juga mengatakan akibat wabah ini banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya sehingga Sarif menilai daripada memberikan lapangan pekerjaan kepada tenaga asing lebih baik pekerja lokal diprioritaskan terlebih dahulu Indonesia sendirikan angka penganggurannya meningkat tinggi akibat virus corona kata Sarif Basan nah itu teman-teman yang dikatakan Sarif Basan dan ini mewakili jutaan masyarakat Indonesia karena apa yang disampaikan oleh Pak Sarif Basan itu juga banyak yang sependapat artinya Pak Sarif ini memakili rakyat Indonesia apalagi Pak Sarif juga anggota DPR maka ini yang harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat jangan hanya yang berjuang ini pemerintah daerah tapi pusat harus membackup apa yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara kemudian kita lihat lagi teman-teman beritanya meski kabar kedatangan 500 tenaga kerja asing asal China itu dikritik sejumlah pihak namun kemenaker mengaku tidak bisa menolak izinnya rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA 500 TKA China itu sudah diajukan oleh PT Virtua Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian stainless steel sejak 1 April 2020 lalu jadi 1 April ini sudah mengajukan padahal April ini 1 April ini kan sudah Indonesia sedang ada pandemi virus corona ini oleh perusahaan diajukan 500 tenaga kerja asing dan pihak kementerian tenaga kerja ini tidak bisa menolaknya luar biasa seharusnya ini paling tidak artinya ada negosiasi jangan sekarang masuk ke Indonesia kan Indonesia saat ini banyak melakukan program PSBB harusnya kan seperti itu bolehlah tenaga kerja asing karena mungkin investornya orang asing tapi kan harus bisa membaca suasana kebatinan rakyat Indonesia yang saat ini sedang melawan pandemi virus corona yang asalnya juga dari China kemudian kita lihat lagi teman-teman pada 15 April kemenaker sudah menyurati kedua perusahaan yang intinya meminta perusahaan berkoordinasi dengan stakeholders setempat dan memastikan calon TKA tidak terpapar corona kemenaker juga minta kedua perusahaan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar dan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja lokal itu teman-teman beritanya intinya kemenaker itu meminta kedua perusahaan untuk berkoordinasi dengan stakeholder jangan sampai dengan kedatangan 500 tenaga kerja itu akan memaparkan virus corona dan yang kedua tidak melakukan PHK tenaga kerja setempat itu artinya bahwa kemenaker memberikan lampu hijau untuk tenaga kerja asing masuk ke Indonesia padahal dari gubernur maupun dari DPAD sepakat menolak tenaga kerja asing masuk di Sulawesi Tenggara karena memang teman-teman saat ini ada pandemi dan pandemi ini semua harus menjaga semua harus bekerjasama untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona itulah teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati